hai hai semuanya welcome to msjoel Indonesia channel nah di video kali ini bareng aku lagi owner dari msjoel Indonesia Mita tadi ini aku mau share ke kalian semua tentang informasi mengenai ini cara menggunakan aplikasi Shopee banyak banget yang customer kami enggak banyak banget juga sih ada beberapa customer kami yang enggak tahu gimana caranya untuk menggunakan aplikasi Shopee baik itu untuk berbelanja ataupun untuk mendapatkan free ongkir jadi di video kali ini aku mau bikin gimana cara berbelanja di Shopee dan mendapatkan free ongkir sehingga customer-customer kami bisa mengecek video ini kalau ingin berbelanja di Shopee oke langsung aja kita ke videonya ya nah ini videonya langsung aja nanti aku bakal taruh apa namanya screen record dari handphone aku disini jadi kalian bisa lihat dengan jelas gimana caranya untuk belanja di Shopee plus dapat gratis ongkir nah langsung aja pertama-tama yang kalian butuhkan itu adalah aplikasi Shopee nya ya Nah untuk punya aplikasi Shopee kalian bisa klik Play Store di app kalian kalau misalkan kalian pakai Android kalau kalian pakai iPhone jadi tinggal klik App Store nya terus tinggal cari deh di Google Play ini klik terus ditulis Shopee gitu ya nah ini aku udah ada Shopee nah ini udah ada aplikasinya tinggal nanti di yang dibuka itu di aku itu biasanya tulisannya install tinggal di install aja karena aku berhubung udah ada aplikasi Shopee di handphone aku jadi langsung aja tinggal dibuka nah ini dia ini aku udah login nanti kalau misalkan kalian bingung gimana caranya bikin account Shopee dan cara loginnya nanti kalian bisa komen di bawah nanti bakal aku bikinin videonya gimana cara buat akun Shopee dan login Shopee nah terus langsung aja di ini kan di apa di home nya Shopee itu ada banyak banget barang kan nah kalau kalian mau belanja di MS Jewelry tinggal aja klik di bagian atas itu di yang ada apa namanya yang ada gambar logonya kaca pembesar tinggal di klik aja terus tulis deh MS Jewel nah ini ada dua toko ada yang di atas sama yang di bawah ini kalian bisa pilih salah satu ini dua-duanya punya kita kalian bisa pilih salah satu aku disini mau coba yang MS Jewel itu tadi nah tinggal kayak gitu aja terus kalian bisa langsung lihat lihat deh produk-produknya gitu tinggal kalian pilih yang mana ini ada banyak banget produk-produknya tinggal kalian suka yang bagian mana gitu nah kalau untuk mendapatkan free ongkirnya di bawah yang dibawah yang ada orang-orangnya itu bisa klik di sini di beranda terus nanti bisa ke halaman awal gitu nah untuk dapat free ongkir kamu bisa lihat di bagian di bawahnya digital day tulisan digital day itu kalian bisa klik ini gratis ongkir minimal belanja rp0 rp0 ini di klik nah itu yang di bawah nah ini bagian yang voucher gratis ongkir toko pilihan ini kalian bisa misalkan ini kan aku udah aku klik semua jadi terus hanya lihat voucher tapi kalian bisa nanti kalau kalian belum pernah klaim kalian bisa langsung klaim dengan diketik cara klaim voucher ini ada misalkan kayak gini fit nah gitu ini ada gratis ongkir karena aku udah karena aku udah ada jadi aku nggak bisa klaim lagi itu cukup yang yang ini kan yang di atas itu kan yang atas ini kan ada tulisan dua voucher gratis ongkir shopee pay tuh kalian klaim aja sama yang di bawahnya dua voucher gratis ongkir kalian klaim nah terus balik klik lagi ke tadi ke msjewel nah ini di msjewelry.id dicari di search kolom search kita tunggu loadingnya agak lama emang shopee nggak tahu deh kenapa bukan jaringan internet aku nih nah misalkan aku pengen beli di msjewelry pengen beli yang mana ya nah yang gelang ini deh kristina anak nah tinggal klik aja produknya terus di bawah di bawah itu ada beli sekarang kan klik nah beli sekarang diklik nah langsung deh ini ada msjewelry.id langsung masuk ke keranjang tinggal kita centang dia yang punya msjewel nah ini kan udah dicentang tuh yang warna orang orang tuh dua nah terus langsung kita yang bawah kita lihat ke bawah langsung ada tulisan voucher tinggal klik aja nah terus ini nih beli mau yang khusus shopee pay atau voucher gratis ongkir kalau yang khusus shopee pay itu kalian harus isi shopee pay dulu jadi bisa dapetin free ongkir kalau yang biasa yang voucher gratis ongkir ini nggak usah isi shopee pay langsung transfer aja bisa nah langsung aja aku pilih yang voucher gratis ongkir aja yang itu terus aku klik oke nah sesudah itu kita langsung klik check out yang di bawah pol itu yang warna orang ada klik sign check out kalian klik itu loh kok gagal Hai kudus hari ke ada akun aku Hai melanggar kebijakan shopee Hai jadi aku yang ini aja deh yang o2o deh misalkan aku beli yang o2o ini sama yang ini The Prime Nah kan udah nih sorry tadi ada sedikit apa namanya trouble shoppingnya karena itu emang dua-duanya account saya jadi datanya itu tersinkron kan jadi aku nggak bisa beli di toko aku sendiri jadi itu nanti jatuhnya melanggar kebijakan di shopee jadi ini aku beli di toko orang lain aku mau beli ini yang kebetulan ada aja terus langsung kita klik check out ya ini langsung dia masuk di masuk di halaman alamat pengiriman nah alamat pengiriman ini bisa diisi apa aja aku langsung isi alamat aku udah terus udah ini kan udah satu voucher gratis ongkir ini dapat potongan Rp20.000 aja ya kalau misalkan kayak aku ini yang ongkirnya Rp38.000 yang bagian bawah ini yang dibawa itu ada 668.000 terus total pengiriminya kan Rp38.000 aku dapat diskon pengiriman Rp20.000 jadi totalnya 3686.000 terus untuk metode pembayaran klik metode pembayaran kalian bisa pilih ini bisa di Indomaret bisa di Alphamart bisa transfer bank pokoknya pilih segampangnya kalian kalau misalkan kalian nggak punya rekening bisa yang di Indomart aja aku pilih yang di Indomart terus konfirmasi udah tinggal klik yang di bawah buat pesanan nah gitu terus muncul deh kode yang kayak itu SHP sekian 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 itu kalian tinggal bawa ke Indomart dan Alphamart terus Mbak bilang Mbak mau bayar Shopee nih ini kodenya terus tinggal kalian kasih kodenya terus kalian bayar deh udah selesai gitu doang gampang banget kan caranya nah itu tadi videonya aku kira pasti gampang banget untuk kalian ikutin jadi nanti kalian tinggal klik-klik aja seperti yang tadi aku tutorialin yang penting itu sebelum kalian belanja pastikan kalian udah claim voucher di menu gratis ongkir jadi tiap bulan itu Shopee bakal ngasih gratis ongkir ke usernya jadi kalian bisa claim terus setiap bulannya dan setiap bulannya itu kira-kira kayaknya ada sekitar 2-4 voucher yang bisa kalian gunakan nah yang terpenting juga tadi di pas waktu kalian check out pastikan kalian klik bagian vouchernya dan pilih voucher yang ingin kalian gunakan yaitu voucher gratis ongkir jadi nanti bisa muncul secara otomatis kalau kalian nggak klik itu nanti jadi nggak bisa muncul secara otomatis untuk vouchernya gitu ya udah ngerti semuanya terima kasih semoga video kali ini bermanfaat membantu kalian untuk semakin mengenal dunia apa namanya online shop online shopping jadi kalian bisa nyaman untuk bertransaksi via marketplace terima kasih udah menonton video ini dari awal sampai akhir dan aku kira cukup sekian video dari aku jangan lupa di like di komen dan subscribe channel ini supaya channel ini menjadi pusat informasi terbaik dari MSGL Indonesia dan I'll see you in my next video bye I love you bye bye